Pastinya ketika mau mendebat, masyarakat ingin tahu sosok yang mereka akan pilih ini seperti apa. Pintarkah mereka? Cakapkah mereka? Punya kepemimpinan yang baikkah mereka? Itu mungkin saya tanyakan kepada Kang Acep. Kang Acep, kalaulah disuruh untuk menganalisis secara semiotika untuk ketiga bakal calon presiden, ini bagaimana? Kepemimpinan atau mungkin kecakapan mereka untuk menjadi seorang presiden? Seperti apa? Dapat nilai berapa sih mereka, Kang Acep? Baik, apa namanya, kita bisa membacanya ya sebetulnya lepas dari apa yang mereka bicarakan. Saya ingin mulai tadi, saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ketika hanya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Artinya, yang lain kan ada salam-salam yang lain. Apa artinya? Artinya Anies menurut saya berani mengambil resiko. Dia menunjukkan sikapnya di depan orang yang disebut sebagai keberagaman. Ini kan rentan menurut saya akan dimainkan oleh publik pendukung yang lain. Bahwa Anies blablabla yang selama ini di-imagekan. Tapi Anies mengambil itu. Menurut saya, ini menjadi catatan penting bagi Anies. Dan ini bagi saya sih positif ya, bagaimana beliau berani mengambil sikap itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apa namanya, kalau kita masuk kepada paparan, lepas sekali lagi dari apa yang disampaikannya secara semiotik, kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, oleh Pak Ganjar, oleh Pak Anies. Saya menangkap ada paradoks pada penyampaikan oleh Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Tetapi ini paradoks ini wajar. Paradoks itu apa? Di dalam satu sisi, beliau mengungkapkan beberapa hal tentang kelemahan-kelemahan pemerintahan saat ini. Pembangunan saat ini. Pada saat yang sama, beliau mengatakan bahwa kebijakan Pak Jokowi sudah tepat. Bahkan pada Pak Prabowo sudah bertekad ingin melanjutkan. Nah, ini apa? Menurut saya, pada Pak Ganjar saya menangkap bahwa ada visi-visi berlian dari pribadi beliau dan kemudian mengkritisi realitas. Tetapi, apa namanya, ada suara kolektif, ada suara organisasi dan lain-lain. Pesanan dan lain-lain dari partai dan lain-lain. Mungkin yang menyandranya sehingga kemudian harus kembali bahwa program Pak Jokowi sudah tepat. Dari sini kita bisa melihat, Pak Prabowo dan Pak Ganjar pasti akan melanjutkan. Pada Pak Prabowo kita melihat bahkan tanpa alasan kritis, saya bertekad untuk melanjutkan. Ini kan begitu ya. Ini menjadi bahan penilaian buat Raya. Kemudian pada Pak Anies, karena memang posisinya, beliau memposisikan diri sebagai oposisi, diperubah, dan lain-lain. Menurut saya, beliau sudah melakukan satu analogik yang tepat. Menurut saya, pidatonya sangat efektif dengan membuka analog kota-kota di sorot pada malam hari. Artinya memang pembangunannya tidak merata. Hanya Jawa saja yang terang. Ini kan kritik luar biasa menurut saya. Dan selesai sebetulnya dengan itu. Dan kemudian kalau kita lihat di akhirnya bahwa dia ingin menerangkan seluruh kota itu dengan cahaya listrik itu. Apapun kontennya dengan kalimat simbolik, itu menurut saya sudah selesai sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Dan yang menarik sebetulnya ungkapan dia ketika ditanya tentang IKN. Jadi, saya kira Pak Anies juga secara semiotik itu menggunakan bahasa simbolik. Dia mengatakan bahwa kalau program-program. Oke, baik. Oke, Mbak Cacapena. Ya, Kang Ujang boleh ditanggapi dong. Sekiranya publik bisa terpuaskan tidak sih? Karena selain jawaban juga ada saling sindir ya. Mulai dari macetnya DKI Jakarta itu nyindir siapa? Atau juga sindir soal gubernur ini. Bohong-bohong-bohong kata Pak Ganjarin seperti apa? Ya, tentu selain dari tadi yang mencurahkan ide dan gagasan yang dikembangkan oleh mereka bertiga. Tentu ya kritik-kritik menjadi sebuah keharusan. Karena begini, apapun ya figur, individu, kelompok termasuk kita dalam konteks memimpin bangsa, kritik harus masuk di situ. Sindiran pun harus, tetapi tadi dalam konteks yang membangun. Sama, kita ini punya tugas ya, Mbak Cacap, jurnalis, saya gitu ya, semua. Bahwa tugas kita adalah mengkritisi siapapun. Ketika misalkan ya, ketika jadi gubernur tidak bagus, saya kritik. Ketika jadi presiden tidak bagus, saya jadi kritik. Itu namanya berdemokrasi yang sehat. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya, tentu ada plus minus. Tidak mungkin ya, pemimpin kita itu semuanya balik yang gubernur sekarang, maupun menteri, presiden itu mulus dan bagus semua. Tidak, karena bukan malaikat. Pasti ada celah-celah, ada bolong-bolong, ada kekurangan yang harus ditambal. Nah, disitulah pintu kritik itu masuk, gitu loh. Pintu sindiran dari, tadi ya, Ganjar itu ya masuk dari siapapun, termasuk dari rakyat Indonesia. Kenapa? Karena pada prinsipnya semua pemimpin kita, termasuk manusia, ya punya celah, punya kekurangan yang memang disitu ada ruang kita untuk memperbaiki. Nah, memperbaikinya itu dengan sindiran, dengan kritikan, tetapi yang membangun. Mas Kiri, boleh dong ditanggapi, dalam momen pertemuan kemarin dan pidato kemarin, ini ketiga bakal colom presiden, asik mengkritik lawannya, ataukah ingin menonjolkan apa yang ia miliki? Saya nanti akan, ketika menjadi presiden, akan punya kepemimpinan seperti apa? Saya punya kecakapan seperti apa? Gagasan seperti apa? Bagaimana Mas Kiri? Oke, kalau kita lihat sebetulnya, ada tiga bagian penting yang dilakukan oleh masing-masing baca pres nih. Yang ketika pertemuan kemarin itu. Yang pertama adalah, mereka menggunakan strateginya sendiri-sendiri, kekuatan masing-masing, untuk jualan. Misalnya, Ganjar ketika dia melakukan public speaking-nya, ngomong di depan publik, yang dia pakai tau nggak apa? Pendekatan personal, jadi seolah-olah terjadi dialog misalnya, monolog nih. Misalnya, saya datang ke desa ini gitu ya, tentang kasus yang wadas gitu segala macam. Nah, ini bilang A, saya bilang B, ini bilang. Jadi kayak masuk ke personal orangnya, sehingga yang nonton itu ngerasa pribadi. Itu satu. Itu caranya Ganjar. Istilahnya personalisasi. Sementara yang kedua adalah, teknik yang digunakan adalah menggunakan tanda petik yang namanya pain point. Pain point itu adalah sesuatu yang tanda petik sakit di masyarakat, yang kerasa, yang kayak, iya, gue ngerasa nggak enak tuh di bagian situ. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Sementara Pak Prabowo, kalau kita perhatikan, dia mendorong sebuah kayak esprit de corps, kayak caranya Pak Karno, Bung Karno zaman dulu. Ya, itu persatuan, terus kemudian lawan kita, ada membangun musuh bersama, luar. Itu cara mereka dalam hal untuk membangun, kita sebut sebagai informal komunikasi mempengaruhinya. Nah, mengenai teknik sindirannya, ini menarik. Tadi kan dibilang tuh, saya sepakat bahwa ada sindiran, ada kritik. Tetapi, kalau kita lihat tarik dalam sejarah Indonesia, ada seorang budayawan namanya Muhtar Lubis. Saya lupa tahun 50 atau 60-an, beliau itu membuat sebuah tulisan dan masih disepakati sampai sekarang. Nomor satu sifat masyarakat kebanyakan masyarakat Melayu atau Indonesia adalah munafik. Karena munafik, apa yang di depan sama di belakang beda, gak berani orang ngomong secara banyaknya secara frontal. Ceker, kayak kalau kita bicara di Amerika, di Eropa gitu. Dibilangnya gak sopan, orang gak sopan jadi gak baik gitu soalnya. Padahal orang ngomong langsung bukan berarti gak baik. Pertanyaannya, selama ini masih ada di sebagian masyarakat kita, mereka ini akan saling sindir terus udah. Gak berani ngomong, Pak ini, ini gitu. Enggak, itu kayak yang bohong, ini kayak yang ini, segala macem. Dan teknik itu, kalau kita perhatikan gitu ya. Tadi saya kurang sepakat sama Mas Ajab gitu, ya apa-apa juga gitu, beda pendapat gitu. Justru kata-kata yang banyak diucapkan oleh Pak Anies Baswedan, menurut saya, itu kata-kata yang seolah-olah itu netral, tapi di bawah sadar, itu sebetulnya nyerang. Kayak misalnya, ya kita sudah sampai disini, baru sampai sini, kemudian dia cerita, kita akan begini, walaupun kekurangannya disebut yang lalu, walaupun gak nyebut orang, tapi kan nyerang pemerintah. Gak apa-apa, karena oposisi. Boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu ya. Yang dua-duanya ini masih terlibat dalam pemerintahan. Sepakat untuk bahwa mimpin titipan partai lah, ini dan segala macem. Kurang lebih gitu lah. Terima kasih.